Salam cuan teman-teman Salah satu dari 9 RDN yang disarankan oleh Bapak Fiyar Abdul Jamal Yang bisa kita deposit dengan modal hanya 100 ribu Adalah koin atau Korea Securitas Di Korea Securitas ini Saya mengambilnya sebagai RDN atau 9 RDN yang bisa digunakan untuk scalping Karena tampilan koin atau Korea Securitas ini Menu-menunya mirip dengan Mirai Asset Securitas Di tampilan smartphone di koin Korea Securitas Di bagian kiri bawah kita klik yang garis 3 ini Kemudian disini ada menu-menu yang bisa kita gunakan Untuk transaksi di koin Korea Securitas Menu-menu dari Korea Securitas ternyata bisa juga kita gunakan Untuk screening scalping of pen sama dengan low Seperti di Mirai Asset Securitas Salah satu yang bisa kita gunakan menu yaitu Menu quote disini Kemudian watchlist Di watchlist ini Ini adalah watchlist-watchlist saya yang telah saya buat sebelumnya Dimana di menu watchlist Ada saya membagi beberapa menu untuk watchlist saya Di antaranya ada saham-saham IPO Ada saham-saham yang terbaru Atau yang sedang lagi naik-naiknya Kemudian ada saham yang tinggi resiko Itu masing-masing kita tentu berbeda-beda watchlist yang kita buat Di bagian watchlist ini setelah kita memasukkan watchlist Kita bisa mengklik di bagian CD4 di sudut kanan atas ini Jadi bisa kita tukar-tukar menu tampilan watchlistnya Seperti ini menampakkan persenan naik sahamnya Ini yang pertama Yang kedua Disini ada menampilkan volume transaksi Persen naiknya Juga ada open dan low-nya disini Jadi menu watchlist disini bisa juga kita dengan untuk melihat open sama dengan low Dengan men-scroll ke kanan Untuk yang watchlist bagian kedua Seperti disini bisa kita lihat Di antara watchlist ini Mana yang open-nya sama dengan low Nah kayak saham look disini 2.96 open-nya Kemudian low-nya 2.96 Itu contohnya Kemudian di menu ketiga kita klik lagi Di sudut kanan atas yang 4 garis kerigi ini Ini adalah tampilan persaham untuk watchlist di koin korea sekuritas Dan yang terakhir kita klik lagi Setelah ini kan ada tulisan 3 ini berubah jadi 4 Kalau kita klik nih Nah disini yang menu untuk menunjukkan grafik Atau candle Saham-saham yang kita masukkan ke dalam watchlist Ini adalah menu cepat yang bisa kita gunakan untuk melihat saham yang open sama dengan low Kuncinya ada di bagian candle yang tidak ada ekor atau sumbu di bawahnya Itu menandakan candle itu open sama dengan low Contoh tadi kita akan melihat dari menu sebelumnya saham look Kita lihat disini Klik look Disini bisa kita lihat Keterangan look open-nya 2.96 Low-nya 2.96 Dan candle-nya tidak ada sumbu atau ekor di bawahnya Bisa juga Kita lihat watchlist yang lain Di saham terbaru ini Mana yang open sama dengan low Disini adalah saham ENRG Terlihat tidak ada sumbu atau ekor di bawahnya Berarti ini adalah open sama dengan low Buktinya Kita klik disini ENRG Disini open-nya 1.59 Low-nya juga 1.59 Menu watchlist seperti ini bisa kita gunakan secara cepat Untuk langsung membeli atau menjual saham yang akan kita scalpingkan Kayak disini ENRG Bisa langsung kita buy langsung disini Langsung kita dihantarkan ke menu beli disini Tampilannya mirip mirai asli Untuk membuat watchlist Di coin korea sekuritas Atau memasukkan watchlist baru Di bagian menu sulah kiri bawah Kita klik Kemudian Bagian quote Lalu di bagian kanannya watchlist Dan setelah tiba di halaman watchlist Diklik tulisan edit ini Sudah bertukar menjadi group edit di kanan ini Kita klik sekali lagi group edit ini Lalu bertukar menjadi item edit Disini ada input group name Masukkan nama watchlist yang akan kita buat Saya beri nama disini Indeks pribadi Sesuai saran pak vier Bahwa untuk masing-masing kita Dianjurkan memiliki indeks pribadi Saham-saham Yang sering kita pantau Serta sering kita tradingkan Saya tambahkan kata S Disini maksudnya indeks pribadi scalping Kemudian klik add Sudah muncul Lalu kita back hp nya Back lagi Lalu sudah masuk tadi ya Kita klik lagi bagian edit ini Kemudian di bagian kanan yang ada tulisan recent ini Kita klik di kanan bawahnya Sampai ada tulisan indeks pribadi muncul Yang di bagian paling bawah Kita klik Lalu masukkan saham-saham yang akan kita Jadikan watchlist Di saham adro Adro Lalu saham WGSH Ini saya contohkan dua saja Kemudian Sudah masuk disini Kita back kembali Sudah muncul dua buah saham Yang masuk sebagai indeks pribadi Di dalam watchlist Demikian Cara untuk membuat watchlist Dan untuk menukarnya Seperti tadi Kita klik di bagian Yang empat buah garis ini Sampai muncul Yang tulisan Angka empat Lalu muncullah tulisan Bahwa kita bisa melihat candle disini Sampai jumpa di video selanjutnya